Jadi memang bukan ledakan ya, kita tadi sudah kita ke lokasi yaitu bahwa sekitar pukul 2.30 menit dini hari itu terjadi kebakaran satu unit sepeda motor di guluk-guluk. Dan sepeda tersebut adalah milik Sulaisi, yaitu pengacara kondang di Kabupaten Sumeneb. Jadi sepeda motor tersebut merek Revo. Taksir kerugian kurang lebih 7.500.000. Untuk penyebab kebakaran masih kita lakukan penyelidikan karena kita juga masih menunggu dari tim lapor Kodala Jatim yang saat ini masih perjalanan ke Sumeneb. Kita sudah melakukan langkah-langkah yaitu dengan mendatangi TKP, kemudian melakukan polis lain di TKP biar TKP tidak rusak. Kita juga minta keterangan dari korban maupun saksi di lokasi tadi. Dan ini rumah yang bersakutan ini infonya ini besar-satunya relawan paswa. Apa berkaitan politik? Ini kita masih kita dalami. Jika terkait dengan politik nanti ada Bahawaslu yang akan menangani. Saat ini kita tim Resmopolres Sumeneb dan beserta tim Pol Dajatim, Jatanas Pol Dajatim juga sudah turun ke Sumeneb untuk melakukan penyelidikan terkait terjadinya kebakaran satu unit sepeda motor merek Revo. Terakhir dan keimbauan terawar-terawar karena ini gaduh diusurnya dan politik nanti. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumeneb, mari kita ciptakan situasi kamitif mas di Kabupaten Sumeneb ini yang aman dan kondisi. Berbeda pilihan boleh, tetapi kita harus sama-sama saling membimbingkan. Kita itu satu keluarga. Untuk masalah itu masih kita lakukan penyelidikan.